Halo Sobat GST, Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang bulu tangkis bergensi lainnya di luar Indonesia Master dan Indonesia Open tahun 2022 yang sudah digelar pada bulan Juni lalu. Akan ada ajang Indonesia International Series 2022 dan Indonesia International Challenge 2022 akan digelar di Yogyakarta dan di Malang pada September ini. Ajang Indonesia International Series 2022 akan digelar lebih dahulu, yakni pada tanggal 20-25 September 2022. Sementara itu, Indonesia International Challenge 2022 akan berlangsung pada 27 September-2 Oktober 2022. Nah, yang jadi rame dan menjadi perbincangan adalah turnamen kedua, yaitu International Challenge. Nah, netizen mengira dan mengasumsikan Mansion Sports adalah sama dengan Mansion 88, yang dikenal oleh masyarakat adalah perusahaan yang salah satu bisnisnya adalah Judy Online. Ya, karena M88 Mansion sudah terdaftar sebagai salah satu sponsor BWF sejak Maret 2022 kemarin dan hal itu tertulis di artikel berita situs resmi BWF. Lantas, bagaimana dengan perusahaan Mansion Sports yang kini resmi menjadi sponsor utama ajang bulu tangkis Indonesia International Challenge 2022 di Yogyakarta? Isu rumah Judy tersebut akhirnya langsung direspon oleh PBSI DIY dan juga oleh Ketua Pelaksana Indonesia International Challenge 2022. Armand Darmaji akhirnya menjelaskan profil dari sponsor tersebut. Mansion Sports adalah perusahaan baru yang berdiri di Indonesia dan bergerak di bidang sasana olahraga. Mereka mengembangkan sayapnya ke Indonesia untuk membangun sasana olahraga dan salah satunya adalah sasana bulu tangkis, ungkap Armand Darmaji. Dan perlu kalian tahu guys, menurut Panitia, bukan BWF yang merekomendasikan ini. Justru Mansion Sports sendiri yang bernisiatif mengajukan diri menjadi sponsor turnamen tersebut. Pada perjalanannya, Mansion Sports menghubungi PBSI untuk ikut berkontribusi terhadap kegiatan bulu tangkis yang bersifat internasional. Kami merasa usaha mereka selaras dengan perkembangan bulu tangkis Indonesia. Begitu penjelasannya. Nah, sudah jelas kan? Jadi beda guys, Mansion Sports dan Mansion 88. Hujur, Mimin nggak tahu gimana prosedurnya ya. Tapi yang nggak mungkin lah, PBSI juga sembarangan memilih sponsor. Kan kita tahu, Bapak Kapolri Listio Sigit sekarang lagi intens-intensnya memberantas judi online di Indonesia. Gara-gara kasus konsorsium kemarin guys, yang sempat viral. Jadi tenang aja guys. Aman lah turnamen badminton Indonesia, dari sponsor-sponsor yang berbau judi. Intinya, kita sebagai badminton lovers, tetap support aja lah ya atri Indonesia yang berlaga di Indonesia International Series 2022 dan Indonesia International Challenge 2022. Yang bakal diikuti oleh 12 negara. Begitu juga dengan Indonesia International Challenge yang akan diikuti 14 negara. Keren kan guys? Kalian udah lihat belum listnya Indonesia International Series? Banyak pemain-pemain Tarkam kita yang turun dalam kejuaraan ini. Seperti Sabar Reja, Alfian Eko, dan Ade Yusuf, dan beberapa pemain lain. Dan lucunya, ada pemain Indonesia yang dulunya bermain di sektor ganda campuran, turun di sektor ganda putra, dan berpasangan dengan pasangan beda negara. Dia adalah Hafiz Faisal, yang akan berpasangan dengan pemain asal Malaysia, Lau Yiseng. Wah, meriah Hafiz. Kalau di Tarkam, pasangannya Agri Pina. Kalau main di turnamen resmi BBF, pasangannya malah Malaysia nih. Aduh, makin-makin ya setelah nggak sama Gloria, tapi kita tetap doakan ya guys. Tapi kalau dukung Hafiz, gimana ya? Dia kan juga pasangannya Malaysia. Apalagi dia akan ketemu dengan Alfian Eko dan Ade Yusuf guys. Ah, jadi bingung guys. Terserah kalian aja deh. Dan si cantik melatih Daiva juga akan turun pada turnamen ini. Tapi nggak sama Praven Jordan guys. Dia malah pasangannya dengan Reja Pahlevi. Pasangan ganda putra Sabar Gautama ini memilih juga untuk berpasangan dengan melatih Daiva. Ya juga sih ya, siapa yang mau nolak pasangan dengan melatih? Mimin aja mau guys. Tapi nggak mungkin kepilih lah ya. Atau jangan-jangan si Raja Tarkam Agri Pina mau ikut. Masa hukumannya kan udah keadaan luar saya. Harusnya bisa dong ya. Ayo dong Bang Agri ikutan di turnamen resmi BBF. Tunjukkan tuh gaya-gaya tengilnya. Pasti seru deh turnamen itu kalau Bang Agri ikut. Ya nggak? Oke, mungkin segini dulu ya yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari Aulenggahir. Tetap dukung Gudang Sports ya guys dengan klik like dan subscribe-nya. Atau bisa share video-video kita ke grup-grup Bandungan kita. Sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.